Intro 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 Episode 2 Masih di tempat yang sama Karena gratis disini Perlu keluarin biaya studio Kita kedatangan Gak datang sih tadi sebenernya dia udah ada di depan Cuman gue tarik aja Eh lo gak sibuk-sibuk amat kan lagi libur Lagi libur kan? Lagi libur dong Tapi bos lo ada ya? Ada Lagi libur terus ya udah gue Dia adalah Pernahaman diri dulu loh? Pernahin Lalu gue Reza Gue asisten fotografer Anton Ismail Jadi lo asisten fotografer ya? Bukan fotografer Fotografer juga sih Fotografer juga Tapi mainly Masih jadi asisten Kan nih Orang-orang tuh suka Maunya langsung jadi fotografer Kayak gue gue tuh Jadi fotografer Gue gak sempet jadi asisten Sama Sama siapapun Tapi menurut gue ada satu keuntungan Menjadi seorang asisten Gitu Dan bukan pekerjaan yang Gimana-gimana ya Emang gampang Gampang juga Gitu Tapi bukan pekerjaan yang Ah gue gak mau jadi asisten Gitu Kalau lo jadi asisten gitu Lo ngerasain gitu gak? Sekarang Buat gue asisten itu Lo jadi Bisa baca lebih banyak Kalo menurut gue sih Menarik sebenernya Melalui proses Jadi asisten dulu ya Pertama Gue bukan hanya Harus tau ngangkat alat Harus tau alat Apa segala macem Tapi kadang Fotografer itu Nyerahin treatmentnya Yaudah gue mau lo yang buat treatment Oh gitu Gue mau lo yang buat treatment Ada brief masuk Kita yang buat treatment Terus Kita harus ngerti juga Membaca layout Karena kadang Kita yang ngebrief Chief lighting Oh gitu Terus Alat sih memang harus Kita yang tau ya Tanggung jawab kita Yang ketika pada saat Produksi Itu Alat udah gak ada yang masalah Ya Seperti itu aja sih Semuanya tugasnya Asisten Lo tapi Present juga Meeting juga Atau gak? Kadang ikut Kadang ikut Kalo ada TPM Terus Kalo Kalo gue misalnya Pak Pak itu nyerahin ke gue Buat treatment Gue tetep present ke dia Pak ini gak Seperti ini gak sih Mood board Apa treatment yang gue mau Oke Kadang dia ngoreksi Jangan kayak gini Perhatiin grafisnya Apa segala macem Susunannya Biar orang terlalu ngerti Jangan terlalu banyak tulisan Apa segala macem Kayak gitu Tuh Ngerti gak? Soalnya Banyak orang tuh gak ngerti Sebenernya fotografer juga butuh asisten Iya Gue sih butuh banget Gue manca Banyak bro Lu yang mikirnya kayak Terutama nih Klien-klien yang gak ngerti Dari segi Oh iya Mereka pasti gak ngerti Kayak Dikiranya fotografer tuh sendiri Dia yang ngangkat alat Dia yang ngangkat lighting Dia yang ngatur lighting Dia yang ngatur background Dikiranya semuanya sendiri Belum kenal satu fotografer Sebenernya banyak Atau kayak Gue kadang-kadang tuh kayak Ngasih harga nih Ke klien Terus Mas Gak usah pakai stand-in Nanti orang saya yang ngasih stand-in Gitu Bukannya gue gak mau Tapi orang lo pasti gak akan bisa Gue suruh-suruh Gitu Gue gak akan mempercayakan alat gue Ke orang lo Gitu Ya bener kan Jadi Karena Assisten juga Kadang kita harus nge-checking fokus Dekat data Tau flow nya Produksi kayak gimana nantinya Itu semua sebenernya Assisten juga harus Paham sih Jadi lo ngerti software Kayak capture one juga Dan ngerti Dan ngerti motret ya Dan penting banget sih ngerti motret Iya Dan gak terbatas Kadang-kadang ada orang kira Ah gue cuma ngerti Canon Ah gue cuma ngerti Nikon Gak bisa gitu ya Harus Harus tau semua Harus tau semua Terus kan lo selama ini tuh Bisa dibilang Lo ikutnya Pae mulu Kan Kita udah tau lah Karya Pae itu kayak apa Kalo lo sendiri Ada gak sih Gue minta Lima Lima nama aja deh Kalo bisa Indonesia ya Lima fotografer yang menurut lo Karyanya tuh kayak Anjret Cara foto ini gimana Atau kayak Gila nih orang ini Gitu Alien gitu Dibandingkan Baus lu Pae Dibandingnya Pae Makanya menurut gue juga udah alien Udah Jauh Kita gak ngomongin itu Kita ngomongin itu Merasa dia layaran Mars Kalo gue sih di Steel Life itu ada Murengko Santo Ada Donovan Klik Beroto Mereka bertiga itu Orang yang bener-bener Memperhatikan teknis Karena kalo bicara Steel Life kan Detail banget Memperhatikan debu apa segala macem Itu orang Gue pernah dapet sempat ngobrol sama Pak Kelik Mata lo itu harus 100 lebih tajam dibanding klien lo Karena Kadang kita gak Miss Ngelihat Aduh ada kotoran Atau ada Goresan di produk Atau kayak gimana Itu karena Ketika udah masuk ke pos Pro Itu kasian orang Editornya Jadi itu konsep kayak Kalo buat mereka ini Berarti mereka bertigil ini Konsep kayak Ah ntar aja Editor yang beresnya Itu gak berlaku ya Itu bener-bener orang Orang yang berpikir tentang teknisnya Preparation yang oke banget ya Tentang teknisnya Detail banget orangnya Terus Apa ya Kalo gue sih Gue suka banget sih mereka bertiga ini Di Indonesia ya Mereka bertiga ini Karena Secara Donovan sendiri Dia udah Karena dia orang matematika murni Kalo gak salah ya Terus dia Dia juga punya Software Software yang robot-robot kayak gitu Jadi Saat terjalan Robotnya udah langsung Ngebuang itu Kayak buat Kayak yang buat splash Robot Langsung Kebuka Jepitannya Flashnya Nyalakan bareng Dibilang oh gila sih ini Kayak gini Bisa kayak gini Jadi Udah emang Under level dia Udah Udah beda itu Sedangkan kalo Ngureng Kusnanto sama Pak Klik itu Karakternya emang beda Karakter dua orang ini Murang yang Ya Urak-urakan kayak gimana Tapi ketika dia produksi Bener-bener detail Dengan bener-bener Speed sebenernya sih Menurut gua Sedangkan Pak Klik Broto itu Orang yang emang Karakternya orang Jogja sendiri sih Lebih Slow, slow, apa segala macam Tapi ketika dia produksi itu Detail banget sih Matanya itu tajem banget sih Menurut gua Kalo di Ada lagi Ada Ivan Hartanto Sama Siapa ya Satu ya Masa susah banget tuh Jari fotografer Indonesia Jakarta Gua jarang ngebuka-buka sih Kalo Indonesia Sakti Sidarta kali Tidak Engga Keluar kanya itu Selain gua Selain gua Selain gua Susah kan Nyeri Indonesia Susah Apa ya Clarissa Pedy Ya Clarissa Pedy Clarissa Pedy Iya Kalo liat dari proses Proses itu juga Mereka Komersial Gila sih Dua orang kan Dua Ya kan Gila sih juga Ya iya Liat Jadi kalo kalian mau top Protocoler Komersial itu Naruh Portfolio dimana Itu biasanya ada di Behenge Nah di Behenge Clarissa Pedy ini Dia itu naruhnya bisa naruh Before after ya Iya Kayak Kalo gue liat situ Editing Himawan ya Hiraimaji Hiraimaji Ketika foto Dia bikin Before after Jadi pas liat Anjir lah teribet ya Motret ya Gitu Dia lebih menjelaskan sih sebenernya Mas Donovan Gua bilangnya Mas apa-apa ya Karena gua belum pernah ketemu nih orangnya Mas Donovan Mas Donovan itu Waktu itu ada temen gua Nge-upload foto gitu Pas liat Anjir ini gimana fotonya Terus waktu dia Dia sempat ngajar di Praktikal kelas pagi kan Pas liat Gila dia pake robotnya tuh Dia bawa alatnya Gila 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 Ini semua diperhitungkan Robot ya Dia bilang beli robot dimana Ini buat sendiri deh Di Tokopedia Bukalapak ada ya Robot buat foto gitu Biasanya kalo di Youtube Disitu kan nyari filter lensa Ini dia robot ya Ini dia robot ya Ini gini juga kali ya Mau sih Google juga Berapa juga tapi Gila sih mahal tuh Gila sih mahal tuh Gila Jadi udah lima itu ya 5 Jadi kita rekap Mereng Coba Donovan Ivan Hartanto Yang kalo di SAPEDY Sampai SAPEDY Udah lima Lima itu tuh Jadi kalian kalau udah bingung, aduh gue mau foto apa, foto fashion mulu, foto wedding mulu Ada, aduh gue mau foto poster film kan udah tadi Ini ada lagi nih yang suka still life, bisa di follow buat jadi referensi Event itu fashion dan komersil, kalau disapedi ya komersil lah Iya, komersil Dan nih, sesuai dengan nih, durasinya sesuai nih, gak kelamaan Oh iya Iya, siap Lo menutup? Coba tutup Lo udah Oke, buat episode kali ini udah cukup sampai di situ Makasih buat Reja Udah ada menu kita, udah kasih tau Instagramnya Eh, Instagramnya udah di follow nih Lagi-lagi, kita belum bikin Instagram Jadi nanti mungkin setelah editing, baru ada Instagram kita di description nih Soto Channel Jadi kenapa sotoy tuh, jadi gak ada yang bisa bilang gue sotoy Emang karena hubung aku gue sotoy Emang gue sotoy Emang gue sotoy Emang gue sotoy Iya kan Oke, jangan lupa yang penting di-comment, di-subscribe, di-nyalain juga loncengnya Boleh ya? Silahkan Mbak, masuk aja gak apa-apa Mbak Ya udah, oke Thank you Bye Bye, yang bawa es coklat thank you Jangan juga dong Jangan juga dong Bye 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 Bye